BANJIR Banjir bagi sebagian orang mungkin akan menimbulkan rasa was-was. Untuk yang tinggal di daerah-daerah perbukitan, akan takut mengalami longsor. Kalau yang tinggal di dataran-dataran rendah, bukan saja waktu banjir, tapi selesai banjir bakal bercibaku tuh harus membersihkan semua kotoran-kotoran karena banjir. Tapi, ketika hujan deras kemarin, Samarinda kembali tergenang banjir. Tepatnya di sebagian ruas jalan DI Panjaitan. Di area sekitar turunan pertokohan Alaya hingga ke persimpangan jalan Gaman Huri. Nah, untuk sobat yang berdomisili di Samarinda, tentu bukan hal yang asing lagi. Di sebagian ruas jalan ini adalah yang jadi lokasi langganan banjir. Saya melihat satu pemandangan unik. Lihatlah anak-anak ini, betapa mereka tidak menghiraukan di tengah kendaraan yang berlalu lalang dengan cerianya bermain air. Banjir ini seperti jadi kolam renang besar ya, dan gratis lagi. Nah, mungkin bagi kalangan orang tua, ada baiknya untuk lebih memperhatikan keberadaan anak-anak mereka di tengah paparan situasi seperti sekarang ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Banjir di sebagian ruas jalan DI Panjaitan akankah segera berakhir, agar tidak selalu menjadi memuk, tidak terkecuali untuk mereka calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Bersambung... 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 Bersambung...